Vietnam Dikenal sebagai tim kerap kali bermain kasar Hal itu sudah terbukti di laga-laga yang dijalani timnas Vietnam baik senior maupun junior Salah satu yang kerap menjadi korban permainan kasar Vietnam adalah Indonesia Kini Vietnam telah menerima karmanya Ada insiden berdarah pemain Vietnam saat melawan Palestina dalam ajang FIFA Match Day di Stadion Thien Truong Senin 11 September Walau menang 2-0, tim asuhan Philippe Trousier diwarnai dengan dua pemain Vietnam yang mengalami cedera cukup parah 10 menit babak pertama berlangsung Vietnam sudah kehilangan Trung Hieu Dia bahkan harus meninggalkan lapangan pertandingan dengan bantuan tim medis Ditandu untuk menuju UGD Setelah itu Vietnam kembali kehilangan satu pemain yakni gelandang trio Viet Hang Trio Viet Hang juga harus mendapat perawatan ekstra dari tim medis Dia bahkan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat Trio Viet Hang terlibat duel udara dengan pemain Palestina Akibat duel tersebut Viet Hang mengalami pendarahan hebat di dahinya Oleh sebab itu dia harus dilarikan ke rumah sakit Menurut laporan media Vietnam, Bec Trung Hieu mengalami patah sepertiga bagian bawah fibula kanannya Sementara trio Viet Hang mengalami cedera jaringan lunak robekan dalam di dahi dan memerlukan 20 jahitan Terlihat kedua pemain Vietnam tersebut berada di rumah sakit Trung Hieu harus menggunakan kursi roda dengan balutan perban dan gip di kaki kanannya Sementara trio Viet Hang berbalut perban di dahinya Keduanya diperkirakan butuh waktu beberapa minggu untuk dapat kembali bermain Trung Hieu dan trio Viet Hang sejatinya baru menjalani debut dengan timnas senior di bawah asuhat Rozier Vietnam telah kena karma atas permainan kasar yang biasa mereka lakukan Dengan kejadian ini apakah Vietnam akan tobat? Atau tetap akan menerapkan permainan kasarnya? Terima kasih telah menonton!